Saudara kita awali berita pertama, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Merauke menemukan alat peraga kampanye dari calon anggota legislatif Caleg yang melanggar aturan zona pemasangan. Salah satu dari beberapa partai politik yang melanggar aturan zona pemasangan alat peraga kampanye APK dari Caleg berada di pintu keluar bandara Mopam Merauke. Salah satu APK terpampang pada baliho berukuran sekitar 3x4 meter persegi di pintu keluar bandara Mopam. Terlihat jelas APK dari salah satu caleg partai politik berlambang matahari mengenakan peci, berjas, dan berdasi warna biru. Menurut keterangan dari Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Merauke, Agustinus Mahuse, beberapa APK maupun bahan kampanye yang melanggar tersebut berasal dari sejumlah caleg dari sejumlah partai politik beserta pemilu. Di daerah bandara, kan sebelumnya dari PSI, jadi sebenarnya ada setelah dari PSI lalu dari PAN juga, itu kami sedang berupaya. Mestinya yang zona yang jatuhkan, kalau keluar dari bandara, depannya ada videotron, itu bukan area zona kampanye. Terkait hal ini pihaknya telah menyurat kepada partai politik untuk memberi teguran atas pelanggaran pemasangan APK di luar zona yang sudah disepakati sebelumnya. Dan upaya kami yang paling, yang sekarang sebenarnya membangun komunikasi dengan Satpol PP, jika memungkinkan peringatan pertama, peringatan kedua tidak diindihakan, berdasarkan undang-undang nomor tujuh, dasar hukum itu kami berkoordinasi dengan Satpol PP. Kalau dua kali di teguran administrasi dalam bentuk sudah tidak diindihakan, kami akan turunkan. Itu, upaya terakhir yang harus kami berdoa. Penetapan zona-zona alat peraga kampanye sudah diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 dan sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Merauke tentang penetapan zona alat peraga kampanye. Seperti contoh APK yang boleh dipasang mulai dari radar Jalan Marta di Nata, sampai simpeng empat pasar baru, Jalan Polder, lalu simpeng empat Jalan Cikombong, sampai tikungan persimpangan Jalan Veteran, kemudian libra yang hanya boleh dipasang, tepat di depan kuburan dan daerah Lepro. Kami harapkan tuh caleg, mesti mengerti dengan baik dena-dena yang sudah ditentukan disepakati. Penghubung partai, hendaknya bisa bangun komunikasi dengan caleg-caleg, tempat-tempat di mana yang mesti alat peraga kampanye. Kalau memang sembarang, nanti kelihatan sembarang di kota ini. Winda Tika, Kompas TV Merauke, Papua.